Artis Kia Putri mempunyai pengalaman buruk dengan kendaraan roda 4 alias mobil. Perempuan yang akrab di Sapa Kia itu mengalami 2 kali kecelakaan mobil pada 2022 silam. Imbasnya yang mengalami luka dan bengkak di sekujur tubuh. Pemilik nama lengkap Nyiraden Saskia Putri Warman itu mengalami trauma pas kekecelakaan itu. Ia mengaku belum berani menyetir mobil hingga saat ini. Meskipun trauma, Kia tetap menggunakan mobil sebagai moda transportasi sehari-hari. Kini ia bakal menggunakan taksi online jika berpergian ke berbagai tempat. Ini sering banget dikeluarkan sesuatu malah ya? Udah misalnya gitu, buruk, 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 dan lain-lain. Itu 4 tahun mulai terhitung dari hamil atau setelah melahirkan? Dari hamil yang boleh ada hamil. Ini gak ada PIA itu. Berarti kini lebih nyaman mengurus anak atau tak kembali lagi ke dunia entertainment? Bisa, terakhir segalanya aku dapat pekerjaan yang aku bisa sambil kerja dan bisa sambil ke sana. Kalau ucap segera atau ucap suaping, kalau aku belum naik atau bisa ajak lain, kalau lagi syuting di mall anak aku lain, syuting balonami berenang gitu, bisa aku belum naik. Mbak, satu lagi mbak, ini saya baca-baca, saya lihat di Instagram ini ada menaik motor ya mbak? Itu polisi tanpa, sejak kapan dan awalnya kenapa tertarik naik motor? Emang suka aja, mbak suka itu, suka banget. Jadi kalau pas hamil pun aku naik motor, sejarah gak boleh ya, jadi biru, buang motor sendiri. Dan terus juga kecilu aja, baru. Saya lihat ada cedera itu cedera ya mbak di story Instagram itu, itu ceritanya gimana mbak? Kalau di kaki pernah patah 4 tulang, kalau kemarin aku sih mau terus cuma lecet doang. Itu kenapa mbak? Karena yang naik mobil yang terbaru? Eh, yang terbaru. Karena aku bodor sih emang, kesalahan yang cegat. Oke. Kalau motor mungkin aku masih bisa dibilang, oke lah kalau mobil, kayaknya aku turang ya. Tapi abis itu jadi ini gak sih mbak, terlalu mau lagi bawa mobil atau gak setelah kejadian itu? Ya, sekarang aku membawa mobil lagi. Kalau motor, sembuh aku bisa langsung naik. Karena emang di jualan, kalau mobil emang kendaraannya lumayan aku indarin. Tapi mau gak mau harus ada, kan sama yang gue gak punya keluarga. Begitu kejadian, dan udah dua kali sebenarnya mobil yang sebelumnya juga. Jadi kalau tadi dulu ya aku gak mau ditirin dulu, kalau ini berdua orang mati aku. Berarti mbak, tapi kalau mau pergi tetap naik mobil, cuma gak yang mengendari mobilnya gitu ya? Ya, kalau misalnya bisa naik gojek, naik gojek motor. Tapi kalau misalnya naik taksi mobil tetap gak apa-apa gitu, asal gak yang bawa mobilnya? Eh, santai sih. Soalnya kan kecelakanya juga yang pertama sih, lebih parah yang pertama. Cuma yang pertama udah kelihatan itu akhirnya kejadian terupa. Ya. Terlalu deh, ngomong-ngomong aja dulu. Kalah, ya kan. Itu yang pertama, sekitar tahun berapa mbak? Oh, yang pertama pasti di tahun kemarin. Makanya jadi kaget kok bisa setahun dua kali gitu. Oh, berarti di tahun 2022 dua kali kecelakaan? Ya, 2022. Oh, oke. Itu mbak lukanya ampe di bawah rumah sakit atau enggak? Enggak, enggak apa. Kalau misalkan kayak, yaudahlah muka-muka doang, muka-muka. Recovernya berapa lama mbak setelah kecelakaan? Setelah kecelakaan, berapa hari, hari ke-duanya langsung shooting lagi. Oke. Mungkin sudah shooting sampai di kopi-kopi aja. Oh, klon. Terima kasih banyak ya, mbak Kia. Terima kasih.